Kita laksanakan, tapi sudah saya mengetahui bahasanya, walaupun toh sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan tegur daripada presiden, pelaksanaannya sampai kemudian tahun 65 tidak sesuai dengan apa yang tertantum dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya dalam rangkam melaksanakan apa-apa namanya, mungkin juga merupakan konsep perjuangan daripada Bung Karno bagaimana dalam membawa daripada kelangsungan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai daripada cita-citanya dilihat daripada segi ideologi memang kita bisa mengerti kenapa tidak segera diterapkan sebagaimana yang tersantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 baik mengenai lembaga-lembaga tinggi negaranya maupun juga kekuasaan daripada presiden, mandataris, dan lain sebagainya itu karena apa? sebenarnya memang Bung Karno juga itu selalu mengatakan kepada kita setelah daripada segi ideologi, landasan perjuangan ideologi Bung Karno sepertinya Marsis Marsis, Marsisme itu adalah landasan tapi yang diterapkan di Indonesia itu Marsisme yang diterapkan di Indonesia selain daripada Marsisme yang diterapkan di Eropa Timur, di Moskow, di Rusia, dan sebagainya perbedaannya apa? kalau Marsisme, Leninisme, dan komunisme yang diterapkan di sana adalah merupakan perjuangan kelas jadi daripada rakyat pada dasarnya merupakan kelompok yang tidak turut memilih alat prodisi apa itu pabrik, apa itu teltanah, dan sebagainya tidak turut memilih merupakan kaum proletar sendiri, sehingga demikian kaum proletar itu yang sekarang harus disusun untuk membangkang kekuasaan sehingga berlakulah detaktor proletariat di negara-negara komunis itu sekarang di Indonesia itu tidak demikian, walaupun kecilnya di Indonesia itu ikut turut memilih alat prodisi ikut turut memilih tanah menjadi sumber daripada anumannya hidupannya ikut turut memilih misalnya alat pandai, cahit, dan sebagainya terus lain, jadi digambarkan oleh Bungano sebagai seorang yang namanya Marhen Marhen itu adalah sepetani yang mempunyai sawah kecil karena lantas sekarang untuk ngeterapkan itu, diterapkan seperti keadaannya si petani namanya Marhen itu lantas sekarang Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah Marhenisme tapi pada dasarnya adalah Marxis karena itu dalam mempraktekkan mengenai setelah kembali dikirim presiden 5 Juli 59 bahasanya ya tidak meninggalkan daripada jiwa dan senengat Marxis itu berikutnya apa? berikutnya adalah lantas kemudian mengembangkan daripada perjuangan beliau namanya mempersatukan semua kekuatan dan ideologi diajak semua kekuatan dan mempunyai ideologi-ideologi itu dalam pesta satu meja yang kemudian lantas bersama-sama untuk mencapai cita-citanya dalam rangka inilah kemudian lantas timbul Nasakom nasionalis, komunis, dan agama ini yang kemudian menjadi pusat daripada kuatum dikira Bungkarong dan ini sudah saya, apa nama saya, sudah saya, apa nama saya ketahui sejak tahun 1958 pada waktu saya menjadi panglima divisi di Ponegoro pada waktu itu beliau mengunjungi daerah dalam rangka saya sebagai penguasa perang saya mendampingi bilo di mobil dari panteng sampai kepada kota, tempat penghidupan banyak saya laporkan mengenai soal keamanan kemudian saya tanya kepada beliau Pak, karena setelah pemilihanmu pada waktu itu untuk dibandingkan Pak, ini mengenai PKI di Jawa Tengah itu menang apakah tidak membahayakan Pancasila? saya menang gitu karena ideologi Pancasila sama ideologi daripada komunis komunis dengannya akan membahayakan negara komunis juga dan ternyatanya sekarang sudah menang apakah tidak membahayakan daripada Pancasila? beliau menjawab, biasanya bahwa, karena kenyataan PKI itu sudah berdukungan daripada kekuatan yang harus kita perhatikan, kita berhitungkan karena itu harus kita bersuang untuk menjadikan PKI itu, nah PKI Pancasila dan saya nanya, apa mungkin Pak? beliau mengatakan ini, ini perjuangannya Bapakmu serahkan kepada saya, kamu sudah turut-turut ya sudah, disitu saya sudah melihat bahasanya, beliau tidak akan menghilangkan daripada PKI akan menggunakan kemudian apalagi juga setelah kemudian lantas apa namanya, konsep nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri tapi juga sudah dijual luar negeri lewati pidato beliau di persiakan bangsa-bangsa jadi tahun 58 saya sudah menanya, kenapa tidak membahayakan kemudian terjadi secara kebetulan saya mempunyai kepercayaan untuk mendampingi, mengatasi daripada keseluruhannya sehingga saya tinggal anu saja, lah Pak saya dulu kan sudah tanya aja bahasanya, PKI pun tidak membahayakan Pancasila dan kemudian lantas, dan ternyata sekarang demikian tapi beliau masih mengatakan itu mengenai peristiwa G30 dan meninggalkan sindera-sindera itu dalam revolusi hanya merupakan suatu hal yang kecil yang kita juga agak deg-degan agak anung kan namanya lah, masak meninggal kuburnya daripada sindera-sindera hanya merupakan satu kejadian yang kecil baiklah, gitu tapi bagi saya bukan sinderanya benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila itu bagi saya tapi bagi Bilio adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada Luffy karena itu dalam setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian ada perbedaan perbedaan diantaranya konsep rakyat mengharapkan menginginkan PKI dosis dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan kuburan sebagainya sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada HPKI dalam rangka konsep nasakomnya itu ini semua apa namanya tersirat di dalam dialog saya secara empat mata diantara beliau dengan saya mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Mart berulang-ulang saya terus dimarahi terus aja tapi saya ya saya dimarahi apa boleh buat untuk perjuangan tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang saya menunjukkan bahwa saya Pak ini rakyat itu masih percaya gitu kalau Bapak tidak menentang arus dari rakyat percayalah itu semua itu masih mendukung untuk menjelaskan revolusi ini gitu tapi ya beliau tetap berpengar teguh selalu mengatakan kamu apa namanya sebagai sebagai presidit saya panglima tertinggi gitu harus tunduk pada saya bubarkan itu kami sama Kavi saya katakan Pak ya kasihan orang ini yang yang mendukung pada persuangan baru Pak bubarkan mereka itu yang harus bubarkan marah lagi seperti beliau jadi terus menerus begitu akhirnya pada waktu menyadarkan berdasar lagi kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pengimpin Indonesia saya ini sudah menjadi pengimpin dunia saya sudah terlanjur menjual konsep NASKOM itu kepada dunia sekarang saya harus bubar PKI berarti kamu menyabut daripada konsep saya dimana muka saya terhadap dunia itu ini alasan kalau itu gampang Pak bagaimana yang penting sesuai dengan apa yang selalu diajarkan apa kan yang penting kan kepentingan rakyat kita kepentingan nasional dulu baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melantah keluar kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam ya apa yang harus kita lakukan keluar karena kalau caranya demikian itu gampang jadikan saya benber gimana saya akan berubah dengan PKI tapi nanti kalau sudah dengan demikian lantas dunia itu melihat bahasanya membuka PKI mana tapi saya tapi setelah itu kemudian wajib minta semua digomongi untuk keperluan ke dalam itu supaya ke dalam rakyat benar-benar daripada pemburan PKI walaupun saya membahar kentok bawa mencetujui sehingga rakyat bisa mendukung nya banyak kan tidak bisa susah akhirnya tak berulang-ulang dari tanggal 20 sampai kepada 10 Maret sebelumnya 11 Maret akhirnya beberapa hari sebelumnya 1 Maret saya masih belum sakit pada waktu itu dipanggil berdua lantas beliau dalam keadaan santai pakai garis warna color sama kaos saja saya mel hidup lantas saya minum dan sebagainya akhirnya menanyakan saya jane kuyar kok apa jadi saya siwam aduk pada waktu itu sangat longso melihat saya mengatakan pada beliau jadi bapak belum begini kan bapak sudah tahu kalau saya itu anaknya petani anaknya orang kecil tapi walaupun kecil ayah saya orang tua saya itu punya kudangan terima anaknya ini pesan kepada saya kalau kau kelak menjadi orang itu kudangan daripada ayah saya saya terima hati sekarang ini saya sebetulnya memandang bapak itu tidak hanya sebagai presiden mentaris tidak hanya sebagai panglima tertinggi juga tidak sebagai hanya pengini besar revolusi itu presiden sumber hidup tapi juga saya pandang sebagai ayah saya sendiri saya masuk saya mikul dur mendeng jeruk pada bapak tapi yang mau dipikul dur tidak mau jadi dengan mulian jadi ada perbedaan dan tersara sarannya mengatasi keadaan saya mengatakan menampung arus bubar PKI beliau masih belum tapi tidak mungkin untuk melaksanakan karena perhitungan ke dalam dan politik keluar tadi bisa mengetik karena saya mengetikkan jadi saya umurkan PKI tapi setelah itu setelah beberapa pemberselan itu kesimpulannya dan kemudian masih ragu-ragu dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan wonggaro walaupun teman-teman saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita kenapa harus kita tunggu-tunggu itu sekarang kita kulingkan saja saya mengatakan maafkan saya tidak mempunyai pikiran di situ karena saya tidak mau meninggalkan apa-apa namanya secara titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita saya tidak mau untuk merebut mengajak kepada anak-anak untuk merebut kekuasaan tapi kalau saudara-saudara mau silahkan saya tidak turut akhirnya tidak ada yang mau kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional yang memang lama tapi inilah jarak yang harus kita tempuh akhirnya semua setuju hanya mengatakan yang kritik pada saya terlalu falsafah juga itu seperti Andong alam-alam masalah pelakon ya apa pun dibuat tapi yang mereka tidak mengerti yang penting itu kan kelakonnya itu kelakonnya dengan berhasil bukan alam-alam ya kelakonnya itu dan berhasil karena mereka salah menhasilkan sehingga kemudian terjadi pada 11 Mart sidang kabinet disitu ada pemberitahan mengenai suara istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak terkenal 10 Mart 11 12 12 12 12 11 Mart itu apa namanya keluarga kan sebelah ketika sebelah Mart itu kemudian lantas sampai kemudian ke Bogor dalam keadaan bersangat ya memperhatikan disusul dengan waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor kemudian diantara tiga perwira yang dua menjadi menteri yang satu adalah Panglima Kodam sama Pak Basuki Rahmat kemudian Lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam melihat situasi demikian itu sangat memperhatinkan mempunyai ide untuk menemani Bung Karno ke Bogor baik tapi karena masih ingat ada atasannya sehingga lapor kepada saya saya dalam keadaan sakit pada waktu itu di tidur karena kumat Tenggoroan kalau sudah kumat sampai kepada kursen dan sebagainya tidak bisa menghadiri pasidang kabinet pada waktu itu kemudian datang ke rumah menteritakan semua kejadiannya minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor saya izin silahkan baik lanteng tanya pesen apa Bapak saya pesen satu sampaikan salam dan rumah saya yang kedua sampai kalau saya disakit tapi saya tadi yang ketiga sampai kerajaan kalau saya diberi kepercayaan keadaan ini saya atasi itu saja terus tidak macam-macam saya hanya kalau saya diberi kepercayaan keadaan ini akan saya atasi dengan demikian saya berhitungkan bahwasannya segala lamanya apa namanya dialuh antara beliau dengan saya itu om beliau sudah menangkap itu dia sudah menangkap itu lanteng diberangkat setelah datang ke sana ya laporan sebagainya semua dimarahi dari aslinya sama menteri sampai terjadi demikian kemudian sampai bagaimana cara mengatasinya ya di apa namanya percayakan saja pada Pak Arto marah lagi kurang apa saya percaya sudah diberi pangkat ya tapi kadangkali perlu sangat tertulis kemudian kalau begitu dibuat surat tertulis dibuat setiga ditambah dengan semua waperdam Bandrio kemudian Pak Lemena sama Geroseleh terus Sekretaris Sabur akhirnya kemudian ditandatangani itulah perintah sebelah sebat lahir ditandatangani sudah mendekati sore dan isinya adalah memberikan menang kepada saya di mana yang perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau untuk mengamankan daripada persoalan revolusi dalam sebagainya itu merupakan satu menang yang luar biasa kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta sudah agak malam pada waktu kurang lebih yang mendekati isya kemudian saya masih di rumah disampaikan saya baca saya putuskan kemudian buarkan PKI kemudian lantas karena persyaratan pada waktu itu harus sebelum ambil keputusan ada koordinasi dengan menteri-menteri panglima angkatan saya ada rapat ada di kosterat lama berjalan bersama perwira dan semuanya telah dikenjau pokoknya saya menggunakan mengubarkan daripada PKI dan semua dikonsep baru setengah setat jam satu malam itu itu saya tangga tangani itu jadi dengan demikian lantas berlaku daripada perintah mengenai pengeluaran daripada apa namanya PKI tersebut jadi sudah tanggal 12 dari tanggal satu itu PKI hanya diumumkan kemudian lantas beliau katanya semua badan kumpulkan dimarai dimarai akhirnya dibutuhkan salah satu untuk dikirim kepada saya paling menar tanggal 13 dikirim kemudian tanya ketika Pak Najib Salim karena setelah selesai kemudian saya kembali lagi ke rumah untuk istirahat Pak Lemina mengatakan kalau saya manggil saya mas apa tidak keliru itu pembaraan PKI sahabat kata tidak di pesawat rendahnya tidak ada ya memang tidak ada tidak ada kalau tidak ada kalau sudah setuju Bapak saya begitu kok kita dimarai sudah lah saya bertanggung jawab dia tahu kalau saya membaharkan PKI dia tahu tidak percaya kemudian setelah beberapa hari kembali lantas penggantar dari Bogor kembali Jakarta saya sempet pakai helikopter di muka istana saya sempet saya laporan Pak ini keadaan demikian setelah saya saya dengan PKI sudah saya membaharkan tinggal Bapak sekarang saya ngagungi saya tak saya tinggal ngagungi ya itu nanti pikir dulu jadi yang enggak marah omong saya tahu saya buat PKI karena mereka jalan yang terbaik sekarang untuk mengaksasikan konflik daripada pada waktu itu kemudian lantas berjalan pada suatu saat kemudian lantas timbul adanya upacara kalau tidak salah mengenai maulid nabi bulan juni atau itu biasanya tidak diadakan upacara di istana saya menjemput beliau dan pergen dan saya ditingan saksikan oleh sekretaris militer saudara surya sumenoh pada waktu itu bekas parlima divisi di ponogoro tapi saya saya menjawab kepada beliau pak ini kesempatan yang baik untuk menggongi apa yang setelah saya lakukan saya menjawab saya senang karena dalam amanat tidak perlu bosan yang perintah saya tapi apa yang dilakukan harto itu saya mengetahui itu tidak cukup ya nanti ini secara bidato daripada beliau itu amanat eh tidak keluar kemudian santur lagi di jalan diantara istana tanya kok tidak keluar pak lain kali ini susah nah kemudian terjadi daripada satu permintaan daripada MPRS mengenai penjelasan dari presiden terjadinya G13PK itu ini diminta dengan siang berman atau penjelasannya itu tapi yang keluar bukan penjelasan tapi bidato nawaksara yang mengatakan ya membela daripada konsepnya nah kemudian nimbut sekarang sudah merupakan konfrontatif antara presiden dengan legislatif dan saya sudah tidak bisa buat tidak apa-apa sampai kepada masih pada waktu itu belum tapi tidak diterima tidak diterima minta dilengkapi 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 juga sama saja jika akhirnya karena tidak diterima konsepnya apa yang mandatnya dicaput kemudian setelah dicaput bingung siapa ini yang harus melanjutkan dari bahaya ini yang mengatakan ya Pak saya tidak mimpi menjadi presiden tidak mempersiapkan diri menjadi presiden tidak mempunyai pengetahuan untuk menjadi presiden karena silahkan itu milik orang lain semuanya tantas tidak ada persoalan antara sembilan partai tersebut sehingga akhirnya kembali kepada apa landasan ini dalam keadaan MPS tidak bisa memilih akibatlah akhirnya yang dibutuskan udah kalau itu percayakan kepada pengemban top MPRS nomor 9 kenapa Super Semari telah di telah dikukuhkan oleh MPRS bagi top nomor 9 terpunyai kekuatan konstitusional pengemban Super Semari yang tetap menjadi top nomor 9 sekarang sekarang melaksanakan kevakiman tersebut diangkat sebagai presiden dan adakan karena saya tidak sanggup dan itu menyebutnya pengemban top MPRS saya minta supaya diangkat menjadi penjabat saja jadi penjabat itu ada ada sejarahnya karena saya tidak menyanggupkan diri untuk menjadi presiden pengemban top MPRS nomor 9 sebagai kelanjutan daripada Super Semari itu sebagai penjabat presiden kemudian lantas saya terima yang terusan akan selesai satu tahun dan ternyata kemudian diangkat menjadi apa namanya presiden walaupun juga MPRS pada waktu itu tahun 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 tidak bisa melengkapi dengan satu VPN tidak bisa lantas wakil presiden juga belum diangkat hanya presiden saja ditugaskan oleh MPRS untuk melaksanakan pembangunan lima tahun inilah sebabnya daripada kenapa sampai MPRS tidak bisa menunggu garis besar negara karena pengalaman tidak ada mulai dulu itu selalu mengenai haluan negara dientukan pidato tahunan tiap 17 akusus daripada presiden itu dijadikan haluan negara itu masih bertentangan dengan undang-undang dasar 45 tapi secara demikian sehingga dihadap daripada satu keadaan yang tidak bisa menyusun hingga dipercayakan kepada presiden Maratales untuk melaksana pembangunan lima tahun dan seterusnya ini ini sebagai satu gambaran yang saya alami agar sejak semula kita menjaga jangan sampai abri itu melakukan satu tindakan yang akibatnya seperti kejadian di Afrika di Amerika Latin mengadakan perbutuhan kuasaan sehingga sudah terjadi lagi timbul daripada perubahan kuasaan sehingga akhirnya hanya terus begitu saja kita bersyukur Alhamdulillah bahasanya kita bisa mencegah pada waktu itu sehingga memang kita harus selangkah sekarang melaksanakan semuanya itu sesuai dengan konstitusi karena itu TKD pada Ordu Baru dalam selanjutnya adalah melaksanakan kemurnian daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sejak dari Perlahir Ordu Baru karena yang dulu itu seperti saya menatakan itu kenapa sejak proklamasi kemudian lantas Undang-Undang Dasar 45 tidak laksanakan kita bisa mengerti karena situasi kondisi dalam negeri dan dunia pada waktu itu mungkin kalau kita segera laksanakan akan dicap sebagai negara ceritaan daripada Jepang negara ditaktur dan sebagainya itu bisa mengerti tapi terus terus kembali kepada dekret kok masih begitu sampai nasakom ditegakkan sehingga akibatnya memberi kesempatan kepada BKI untuk menyusun kekuatan dan akhirnya merebut daripada kekuasaan yang kemudian bisa kita tumbangkan itu ini hanya agar supaya merupakan warisan sejarah yang tetap kita beranteguh dan selalu akan menjiwai daripada apa daripada apa namanya tentara nasional Indonesia selesai sekalian kecepegangan kita tetap dihasilnya bersumpah prajurit jam Sabta Marga jadi bersumpah prajurit Sabta Marga dalam arti juga berkendu kepada Pancasila dan Udang Dasar 40-nya Pancasila yang lahir satu hari sesudah proklamasi ini yang berkendu kemudian kemudian Barangkali juga saudara perlu mengetahui dalam implementasinya berkendu kepada Sabta Marga itu dalam menghadapi peristiwa G-13 PKI sebenarnya kita mengetahui bahwasannya Partai Komunis dimanapun juga perjuangannya menimbulkan kontradiksi pertentangan dengan pertentangan kemudian bisa mantan musuh daripada kuatan dan kalau sudah kuat semua lawannya habiskan tidak ada ini menjadi ciri-ciri daripada mereka oleh karena itu kekuatan yang harus disusun dalam rangka persyaratan untuk dapat kemenangan itu ada tiga kekuatan satu apa satu mengenai kekuatan buruh itu harus di tangannya ketua pami itu harus di tangannya dan ketiga angkatan pesenjata harus di tangannya PKI telah bisa menghimpun itu Soksi sama PTI tapi mana angkatan yang mulut karena itu mereka mempunyai ide dalam konsentrasi dengan Malaysia membentuk angkatan ke kelima itu mempersenjatai daripada buruh sama petani karena yang memang tidak bisa belum dimiliki sedangkan daripada angkatan sebagai banyak perjuang dengan hasilnya tidak akan mudah begitu saja karena itu ini tidak tersapai sehingga satu-satunya jalan itu sebetulnya karena apa terdesak oleh perhitungan waktu terdesak oleh perhitungan waktu pada waktu itu apa sebabnya terus mereka masih selalu menyandarkan kepada Harisma Bunggarno desakan anglinan terus kepada Bunggarno dan pada waktu itu ada berita kalau Bunggarno dalam badan sakit diindramalkan oleh dokter daripada Karate didatengkan kemungkinan ada dua lumpuh atau meninggal beliau pada BKM kalau ini terjadi sebelum dia kuasa akan lanjut maka itulah ini sebelumnya terjadi dikorsir hanya angkatan saja belum maka mengadakan infiltrasi terhadap angkatan darat yang punya kekuatan dan infiltrasi bukan baru perwira-perwira yang digerakkan itu sudah merupakan perwira yang dibina sejak tahun 1945 seperti untung itu karena dari Solo saya mengatakan bahwa untung itu batalnya batal-bata 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 yang juga saya komendari sebenarnya pada waktu itu itu telah diadakan indoktrinasi politik sejak tahun 1945 oleh tokoh BKI yang namanya Alimin tokoh tertua setelah selatan melakukan malaka itu Alimin kemudian baru musuh ini terus menerus sehingga setelah 1945 semua komendari ke atas itu politiknya ideologi adalah komunis tapi dalam rangka memperbaiki kita latih sebagainya pada waktu saya di Solo semua saya latih supaya dipisahkan diantara ideologi sama penelit berhasil dan berhasil tapi nyata terus dipindah sehingga pada akhir membutuhkan terpisah oleh keadaan perwira-perwira inilah yang digunakan secara kebetulan semua sudah di Jakarta dan memegang kunci-kunci yang penting karena memang rupanya ada persiapan kata situ jadi pada waktu pada waktu pengumuman pertama bahasa untung melakukan kegiatan untuk menghadapi gerakan Dewan Jindra yang mengadakan gupta ke Pung Karno itu saya bisa baca itu untung itu itu PKI tapi dia mengatakan seolah gerakan daripada menghadapi Dewan Jindra dengan Dewan Jindra sebenarnya tidak ada yang ada itu Dewan Zakti Dewan Awasabatan dan Kepangkatan Tinggi dimana saya duduk eh tidak pernah membicarakan menurut soal politik tapi menurut soal jabatan sama Kepangkatan saja dari sini sudah mengadakan menyalahgunakan kemudian terjadi pada waktu itu adalah kalau dilihat dari persi kuatan sudah saya mengetahui bahasanya susunan Kostrad dulu itu hanya kerangkanya saja komando Kostrad komando tempurnya obrikade batalon-batalonnya itu masih dikodang-kodang kalau diperlukan saja kemudian tes tapi kalau tidak diperlukan saya sudah mempunyai apa namanya mempunyai kewajiban untuk melatih mereka itu menjadi kesatuan kebur yang baik jadi saya telah ada hubungan dengan mereka melatih pada waktu menghadapi peringatan angkatan bersenjata tanggal 5 Oktober itu tahun 65 pada waktu itu tiga batalion ditarik ke Jakarta dalam dikumpul dalam satu berikada untuk ikuti para daitun batalon 530 dari Jawa Timur 454 dari Jawa Tengah batalon 328 dari Jawa Barat semua para ini antara lain dua batalon itu telah digait oleh G13 karena itu saya usahakan supaya dipisahkan 530 bisa dipisahkan tapi yang 454 tidak bisa karena saya beri waktu pada waktu komendannya komendan batalion ada di istana wakilnya saya panggil saya beri penjelasin bahwasannya kamu ditipu oleh untung ini keadanya demikian jadi supaya sadar saling kembali kepada perusahaan saya beri waktu kalau jam 6 belum menyatakan kali dia terpaksa hadapan dengan kuserat akhirnya 530 jam 2 itu sudah gabung tapi yang 454 belum sampai jam 6 meninggalkan tapi dua kompi setelah jam 10 malam dia menggabung dan tinggal dua kompi kemudian lantas terus mendukung daripada perjuangan transitan daripada G13BK itu jadi sudah supaya meneramai bahwasannya sebetulnya daripada segi kekuatan saya tidak ada kekuatan hanya kerangkanya tapi setelah saya mengetahui untung yang apa yang tidak memimpin dan saya bisa menilai bahwasannya ini di belakangnya mesti ada kemudian lantas putusan saya pada waktu itu untuk segera membungkem RRI membungkem RBKD lantas saya tunda jangan sudah biarkan mereka mau dengan statement supaya rakyat mengetahui bahwa tidak hanya pada apa namanya menghadap Dewan Sindra tapi apa yang menjadi tisuan itu sehingga kemudian apa mulai melakukan satu penurunan pangkat daripada kolonel ke atas turunkan karena dia paling tinggi penawarse diturunkan jadi saya suka diturun pada waktu itu lantas kedua juga mengenai bentuk Dewan Revolusi lah sudah kemudian lantas pemerintah sementara dan sebagainya sudah semuanya leweng baru setelah diumumkan supaya maksud saya rakyat mengetahui apa latar flagangnya itu terus politik karena itu setelah semuanya dihaji sebelum jam 7 malam juduki kemudian mengumumkan daripada pengumuman saya dan pidato saya jadi disini saya hanya bergerak pada waktu itu saya terhitung saya terhitungkan ini di belakangnya daripada untungnya PKI kalau PKI bukan masalahnya mengenai Dewan Jendera Angkatan Darat ini pasti akan mendirikan negara komunis berarti Pansasila itu dalam keadaan bahaya sedang kita sebagai prakses Saptamarga harus memilih Pansasila akan kita biarkan atau bagaimana kalau dibiarkan daripada doktrin komunis itu akhirnya kita akan mati konyol siapa akan dibunuh semuanya nah daripada mati konyol bahaya mari mati sebagai prajurit yang setia kepada sumpah prajurit Saptamarga menurut perhitungan saya kita harus melawan daripada mati konyol itu sungguh setuju oke kita lawan kita hadapi daripada semuanya itu sehingga walaupun kekuatan itu relatif tidak ada tapi karena saya percaya bahasa rakyat itu akan mendukungnya dan kesatuan kesatuan yang tertipu akhirnya akan kembali yang untuk mengatasi itu akhirnya bisa diatasi dengan sebaik-baiknya inilah berapa mengenai nilai daripada kesetiaan kata kita kepada negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan masalah 45 daripada para prajurit yang betul-betul kalau setia berpegang kepada sumpah prajurit dan Saptamarga tidak akan menjadi masalah dan itu selalu saya katakan itu tidak perlu repot-repot daripada kita menggurung teori apa-apa pegang saja kepada Pancasila dan Saptamarga dalam memperbesar pengadian kita negara pada bangsa kita melihat kepada orangnya kita tidak ingin dipatuh kepada orangnya tapi adalah berpegang kepada sita-sita bersuah kita kita patuh pada orangnya itu dalam rangka orang yang mengemban tugas daripada negara dan bangsa itu ini saya harapkan dan sekarang sudah kita buktikan dalam rangka melaksanakan pengurian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terima Terima kasih.